Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaya Femz Kembali lagi sama gue Abdi Lajis Pendek Oke guys Jadi hari ini Gue tuh mau bikin konten makan-makan Karena sudah lama Gak bikin konten makan-makan Guys Jadi sebelum lanjut lagi Langkah baiknya Kalian klik tombol subscribe Support gue menuju seribu subscriber Karena di seribu subscriber Nanti akan ada giveaway KC Dari gue Dan thank you yang sudah subscribe Semoga rezeki kalian dilancarkan Amin Amin Oke Jadi hari ini gue mau makan tuh Namanya pangsit Pangsit goreng Bisa dibilang ya Ini tuh gue beli di bedeng Lebih tepatnya deket meskit Nurul Falah Kalau gak salah Aduh gue lupa lagi Tadi gue liat nama meskitnya Tempe benar sih Deket-deket situ Dia bedeng Jakarta Barat ya Di Cengkaring Timur ya Kalau gak salah itu Cengkaring Timur Sorry sorry guys Videonya terhenti Sebelum lanjut lagi nonton videonya Alangkah baiknya kalian subscribe Subscribe channel ini Untuk mensupport saya Buat upload video hampir setiap hari Cari tombol warna merah Di bawah video ini Yang ada tulisan subscribe-nya Mulai dari sekarang Klik subscribe-nya Klik subscribe-nya Kalau sudah subscribe Thank you for your subscribe I hope you enjoy watching my video Nah Ini gue mau kasih cuplikannya Tempatnya kayak gimana Itu dia deket-deket rumah gitu Dia jualnya Sampai jumpa Oke Itu dia tempatnya Tadi gue Apa Gue ngerekam pake hape Karena gue Gak Belum berani Minta izin Buat ngerekam Bikin vlog Disitu gue gak Belum berani Tempe benar sih Gue Pas banget Lagi pulang kuliah Jadi gue kepengen Pangsit Yaudah gue mau beli Gue beli aja Kesitu gitu Nah Yang masak tuh Katanya gue denger-denger ya Mantan safe Jadi Bener-bener enak banget Bener-bener enak Nih Langsung aja kita Gue kasih liat nih Pangsitnya 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 banyak banget Banyak banget Ini tuh Uuuu Lezang Penuh Staropom ini tuh penuh Gila Bener-bener enak banget Aduh gue gak keliatan Gak keliatan Nah ini dia nih Pangsitnya nih guys Jadi tuh isinya tuh Sesim ya Ini sesim apa Salih ya Ini sesim Toge Bawang goreng Ada kol juga Ada menu utamanya Pangsit Dan di dalam Pangsitnya itu Terdapat Ayam Uff Itu Sumpah bener-bener Lezat banget Apalagi pedes manis Rasanya Uuuu Mantep Dan kerupuknya tuh Dikasih kayak gini Ih Seger banget dah Kalau kalian mau beli ini ya Lumayan Ngantrinya lama Rame banget Bener-bener Padahal Dia jualannya tuh Kalian bisa liat kan tadi Dia jualannya tuh Cuman Kayak di dalam Perkampung Bukan perkampungan sih Kayak di dalam Ya Kampung lah ya Apa sih namanya itu Daerah itu tuh Kayak di dalam gitu Di dalam Bukan di jalan raya Bukan di Tapi udah emang Udah terkenal dia Orang mana aja tuh beli Rela Demi ngantri Lama-lama Kayak gue tadi tuh Demi konten Rela Kalau mau Nggak mau ngantri Kalian Lebih awal Dia biasanya bukanya jam 5 Dan itu biasanya Dia ada Tanggalnya Dia Bapak-bapaknya kan Udah lumayan tua ya Jadi Mungkin Perlu istirahat Dia nggak nentu Waktu kapan tutupnya Kapan bukanya Maksudnya Liburnya gitu Nggak nentu Oke Langsung aja kita cobain Ih ini gue udah pernah nyobain Sebenernya Tapi ini buat konten aja Biar ada konten Beuh Kita cobain kerupuknya dulu ya Ya padahal kerupuk Pada umumnya rasanya Mantep Oke Kita cobain Pangsitnya nih Ini pangsitnya guys Ini tuh dia ada Kolnya nih Ada kolnya Kita cobain kolnya Sebelumnya Kalian bisa pesen Sesuai selera kalian Yang suka pedes juga Mantep Ini pedesnya mantep Bener Dia tuh rasanya Kayak manis Manis Pedes gitu Ini dia nih Ini pangsitnya Ini ada ayamnya nih Dalamnya Satu lagi Bismillahir Panas Gak kelihatan guys Ayamnya guys Jadi dia Proses masaknya tuh Sebelum digoreng Kayak gini Dia rebus dulu Sama bapak-bapak Yang ini ayamnya nih Dia rebus dulu Sama beliau Baru langsung digoreng Rebusnya hari itu juga Pas misalnya ketemasan Istrinya ini Bikinin Pangsetnya Diracik Jadi diisi Pangsetnya Abis itu dilipet Nah setelah itu Baru langsung Sama Bapak yang masak ini Langsung dia goreng Gitu Di rebus dulu sih Di rebus dulu Namanya pangsit kan harus Di rebus dulu Biar mateng Abis itu baru digoreng Tuh gede lagi pangsitnya Men Gila Tapi panas guys Sama-sama Belum tak Rasanya gak pernah berubah Dari pertama gue beli Ini gue tau Dari temen gue Yang rumahnya deket Tung Gue cobain lah ya Gue coba mau beli Lepas gue coba Nikmat Cobain deh Kalau kalian yang tinggal Di Jakarta Barat Cengkareng Barat Cengkareng Timur Cobain Di beding Tempatnya Deket nurul apa gitu Meskipunnya Deket lapangan Rasanya tuh gak pernah berubah Makanya sering rame Walaupun warga-warga situ Yang beli ya Tapi kalau kata gue Lama-lama Bakal Terkenal banget itu Ini ada telurnya juga Telur Sesim Toge Masya Allah Enaknya Tuh Positinya tuh banyak banget Gila sih Ini rasanya tuh kayak pedes manis gitu Karena ini gue mesennya seneng Jadi pedes manis gitu Pedesnya gak terlalu pedes Tapi mungkin bisa kalian Mesen kalau Kaba-kaba-kabaknya Mesen pedes banget Bisa Nah harus lebih sabar sih Kalau kata gue Kalau kalian beli ini Soalnya bener-bener rame banget Mungkin warga-warga situ doang Adalah beberapa warga lain Tuh gini banget Maksudnya Penas Dan beliau gak Gak cuma jual pangsit Ada mie goreng juga Mungkin Kalau nasi goreng ada ya Mie goreng Gue penasar sih Emang mie gorengnya Nanti deh gue cobain Mantep guys Terakhir gue beli pangsit ini Dia pake bungkusan Nasi Bungkusan nasi Sekarang dia udah pake seropong Tapi dilapisin plastik Tidak Teracunin Tuh Posinya bener-bener Gede-gede Dan banyak Mantep Sumpah Dan kenyal gitu Enak Bener Bangsinya kenyal Ini bisa buat dua orang Karena saping banyaknya Tapi Kalau yang percaya nampungnya banyak Ini satu aja kurang Bagi satu kurang Tampung gas Tampung gas Tampung-tampung Mantep Segede bahala Enak banget Bikin lagi Kalau tutupnya gue gak tau ya Bapaknya tutup Jam berapa Soalnya tadi Sampai saat aja Setengah 10 Gak mau jam 10 Gak mau jam 10 Masih buka Kayaknya jam 11 Jam setengah 12 Tutup dia Kalau punya restorannya Gila Laku parah ini Laku parah ini Matan chef sih Sayurnya juga banyak Balance gitu ya Tadi gue makan Tadi gue makan Kayaknya 8 deh Dapet 8 pangsit deh Kayaknya Yang gede-gede Ada yang gabung Oh masih panas guys Entah dalamnya ayam Apa-apa ini ya Entah ayam Entah udang guys Nanti enak lah Udang Sipet-sipet gitu lah Gue lupa Gak usah tau Harga 1 porsi ini 15.000 rupiah Ya Allah Murahnya udah murah Banyak Enak Gak kecewa deh kalian Gak kecewa Sumpah Gue pasti kalau makanan enak Gue jadiin konten Gue promosiin langsung Serius bener Enak sumpah Kalian harusnya baik Belum habis Sebenernya Tapi kalau nungguin gue habis Kalian makan boring Gue tutup aja Videonya Makasih Kalian udah nonton Comment please Di bawah Makanan apa lagi Yang enak Menurut kalian Insya Allah Nanti gue beli Nanti gue review Oke Thank you for watching my video And bye And bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax